Halo teman-teman, halo semuanya Selamat datang kembali di channel saya di video yang terbaru Momen yang ditunggu-tunggu warga Bandung akhirnya sudah terjadi ya Sumarekon Mall Bandung akhirnya sudah dibuka untuk umum secara resmi Jadi sehari ini pada tanggal 18 Januari tahun 2024 Saya datang langsung ke sini Di hari mall ini buka Nah di hari pertama pembukaan saja bisa dilihat Semua parkirannya sudah penuh sekali Tidak ada tempat parkir yang tersisa Mungkin seluruh warga Bandung sangat antusias untuk langsung datang ke sini Dan di video kali ini saya ingin masuk dan menunjukkan kepada kalian sekeliling mall ini Oke, yuk langsung masuk Oke, kita akan sekarang langsung masuk ke dalam mallnya Nah ini sedikit info, di hari pembukaan pada tanggal 18 Januari Sumarekon mengundang banyak sekali artis-artis untuk perform Di berbagai tempat Nah sekarang ini sembari saya merekam ada artis yang namanya Yura Lagi tampil di sana bisa kelihatan Dan semuanya yang pengunjung di sini sebagian besarnya menonton acaranya Jadi sangat-sangat meriah sekali Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam mallnya Ya teman-teman, jadi percis di depan pintu masuk Ada panggung, nah disinilah para artis akan perform Nah ini dia pintu utamanya memasuki mall Sumarekon Bandung Namanya pintu gelis Gelis itu artinya cantik Ya, jadi namanya pintu gelis, pintu cantik Ya, selamat datang di Sumarekon Mall Bandung Ini adalah pintu masuk utamanya Jadi bisa dilihat banyak sekali tokoh-tokoh di sini Oke, saya sudah nggak sabar Wow, bagus banget teman-teman Lihat Nah seperti ini dia tampak mallnya Jadi sayangnya hanya ada dua lantai Jadi lantai dasar atau lantai satu Dan lantai dua Atau lantai satu ya, tergantung Nah, jadi ini untuk dekorasinya bagus banget Dan ini besar banget Bisa dilihat Jalannya saja lebar banget Bisa masuk banyak orang Oke Untuk bagian pertama kita akan langsung naik ke lantai dua Nah kita akan keliling Oke Nah disini ada seperti pertunjukan atau pameran seni Dari Universitas Pradita Pradita ini dimiliki oleh grup Sumarekon Ya, yang membangun Sumarekon Mall ini Oke Ini dia Tangga jalannya, eskulatornya Yuk kita naik ke atas Jadi bisa dilihat ya Hari pertama pembukaan saja Sudah penuh gini lihat Seluruh sudut mall ini dipenuhi pengunjung Oke Nah ini dia teman-teman Seperti kolidornya Jadi disini tuh mayoritas tenan-tenannya sudah buka semua Dan sangat-sangat beragam Dari restoran sampai busana Dan juga teknologi Semuanya dapat ditemukan disini Nah kalau untuk bagian sininya Ini lebih ke makanan Semuanya ada semua Dan lihat Ramai sekali di serbu pengunjung Oke yuk kita jalan sekeliling Saja Kemudian kita turun ke lantai dasar lagi Teman-teman karena ini banyak banget orang Saya jalannya jadi agak pelan Agar menghemat waktu Dan agar durasi videonya tidak terlalu lama Saya akan Pause videonya Jadi akan di skip sama saya Oke Ya disini ada Yakiniku like Ini terkenal banget Bakar-bakaran Kemudian disamping ada solaria Nah ini yang keren sekali teman-teman Akhirnya datang juga hadir di kota Bandung Ini namanya Go Go Curry Jadi ini adalah Merupakan sebuah restoran Dari Jepang asli Yang menyajikan Curry Jepang Ini paling terkenal Di Jakarta Sudah banyak cabang Di Surabaya ada Dan ini merupakan Cabang pertamanya Di kota Bandung Ya Saya mungkin Kedepannya akan makan Disini Ramai banget Akhirnya buka juga Di kota Bandung Yuk kita lanjut lagi Saya pause dulu Ya itu saja Jadi untuk bagian makanan Yang indornya Berkumpur di area ini saja Ramai banget Dan banyak juga promo Pembukaan Ada beli satu gratis satu Ada gratis side dish Dan lain-lain Oke Disana kita bisa lihat Ada time zone Oke Disini ada time zone Wah besar banget Teman-teman Dan di bawahnya Di lantai dasarnya Ada atrium Ini atrium pertama Yang saya lihat Mungkin ada beberapa lagi Nah untuk atrium ini Banyak yang jualan Makanan dalam Boot gitu ya Boot-Boot Mungkin ini Tidak permanen Jadi hanya Untuk acara ini saja Oke sebentar saja Saya akan masuk ke dalam Area time zone-nya Oke Wah teman-teman Ini time zone-nya Besar-besar banget Teman-teman Bisa dibilang Ini yang terbesar Dan yang Paling lengkap Game-nya Di seluruh Kota Bandung Lihat Bagus banget Semuanya menyala Dan seperti biasa Ada bowling Pertama yang ada bowling Di Bandung Ada di PVJ Sekarang ada juga Di Sumarekon Mall Bandung Di sini permainannya Lebih lengkap Ada yang unik Ada VR Ada basket yang tinggi Banget Jadi game-nya ini Gak bisa ditemukan Di time zone lainnya Ya Keren Oke Sekarang kita akan lanjut Kita akan keluar lagi Oke Di sini kerennya Ada tempat main Laser Keren sekali Ya ini untuk Arena bowling-nya Keren Baiklah sekian dari dalam Tempat main time zone Oke Yuk kita jalan-jalan lagi Nah jadi dari bagian sini Kita bisa lihat Ini koridornya besar banget Tadi di situ tempat makanan Dan di situ ada berbagai macam Toko-toko lagi Ya kita ke sana Di sini juga unik ya Ada juga tempat main Untuk anak kecil Hanya kecil saja Arenanya Tapi sangat disukai Sama pengunjung Yuk lanjut Ya Kalau di sini sayangnya Belum semuanya buka Namun akan Opening soon Jadi mungkin Beberapa bulan kemudian Akan buka semuanya Oke yuk Kita jalan lagi Ada MM Juice Ini juga terkenal Di mana-mana ada Di sini ada Pepper Lens Nanti akan buka Nah ini akan Menjadi toko mainan yang terbesar Mungkin di Bandung Toy City Kalau di Jakarta ini terkenal Banyak outletnya Pasti ini menjadi yang pertama Di kota Bandung Oke yuk jalan lagi Ada Watson's Kalau di sebelah sana Nanti ada Guardian Jadi ada dua apotek di sini Atau mini market Oke Dan di samping sananya Ada Kids Station Toko mainannya paling terkenal Di semua mall di Indonesia Dan di sini Ada yang namanya Paper Clip Ini juga di Jakarta Banyak cabangnya Namun ini yang pertama Di Bandung Jadi Paper Clip ini Milip Gramedia Jadi menjual Alat tulis Buku Dan hal-hal serupa Oke ya Ini dia tampaknya Keren banget ya Kolidornya Untuk ceilingnya Desainnya keren banget Sangat futuristik Oke Nah di sebelah sini Saya menemukan Atrium yang kedua Kalau tadi Atrium yang pertama Banyak gerai makanan Kalau di sini Banyak gerai Busana-busana Atau fashion Nah tadi Mungkin ada panggung ya Ada juga Performance Dari artis-artis Baik ini Ini atrium yang kedua Ya Sebenarnya masih ada Satu koridor lagi Nah ini FYI ya Ada namanya Lambla Lambla ini Menjadi Satu-satunya Depstore Yang buka Di Sumarekon Mall Bandung Nah lambla ini Ini juga bagus sekali Tokonya besar Bersih Dan warnanya Kemerah-merahan Gitu Keren Tapi untuk video kali ini Saya tidak sampai masuk Oke Yuk kita lanjut lagi Ke area berikutnya Saya senang banget Rasanya Bisa datang ke mall Di hari pertama pembukaan Dan melihat keramaiannya Senang banget Langsung Sesudah nge-upload Sesudah membuat vlog ini Langsung saya upload Nah oke Kalau disini Sudah mulai ada Toko-toko digital Disitu ada Toko game Ada toko perenak-perenik Dan lain-lain Oke Yuk kita lanjut lagi Perjalanan kita Oke teman-teman Nah disini juga Ada toko elektronik lagi Ada Blibli Ini merupakannya Kedua di Bandung Setelah di Paskal Dan ada Digi Plus Dan juga ada toko Sosiola Toko make-up Toko kecantikan Oke teman-teman Ini dia Atrium yang ketiga Jadi banyak atrium banget Teman-teman Nah kalau yang satu ini Yang ketiga menarik banget Bukan hanya ada Pameran mobil Tetapi ini khususnya Pameran mobil listrik ya Dari berbagai merek Terutama Uling Citroen Dan Hyundai Semuanya dipamerkan disini Nah di Atrium ini Ada Sport Station Toko olahraga Paling favorit Di Indonesia Dan disitu Saya lihat ada Kenangan signature Jadi itu merupakan Toko kopi kenangan Yang lebih tingginya Yang kelasnya Lebih mewah gitu ya Seperti Starbucks Reserve Mungkin Nah ini yang Sangat menarik teman-teman Mungkin ini menjadi Engkor Tenan Di mall ini Karena ini Bukan hanya X-X1 biasa Tetapi ini X-X1 yang memiliki Cinema IMAX Jadi IMAX ini Layarnya dan ruangannya Lebih besar Ini menjadi yang pertama Di kota Bandung ya Saya gak sabar Nanti suatu hari nanti Akan nonton disini Ya Jadi ada IMAX Yang pertama Di kota Bandung Oke teman-teman Kita lanjut lagi Ya saya lagi Ini tampak Pameran mobilnya Dan IMAX Sport Station Oke Nah dari ujung sini Kita sudah selesai Satu lingkaran Satu Kali mengelilingi Lantai duanya Di sana Tempat yang tadi lagi ya Tempat makanan Yang ada Yang ada Go-go currynya Nah kalau di bagian sini Hampir seluruhnya Merupakan Tenan-tenan Yang menjual Fashion-fashion Semuanya bagus-bagus Sekali Namun Walaupun ini Sudah banyak yang buka Tetapi nanti Semuanya Akan ada yang buka lagi Jadi semakin komplit Dan semakin keren Ini mall Oke teman-teman Saya sudah capai Ini mallnya besar banget Ya teman-teman Jadi Sudah selesai Perjalanan kita Mengelilingi Lantai dua Mall Sumarekon Bandung Nah tadi kita kan Naik di Eskalator yang itu Sekarang saya akan Turun Dan saya kemudian Akan keliling Lantai satunya Ya teman-teman Ya oke Saya sekarang akan Pause disini dulu ya Oke Lanjut lagi